Gitu loh, kamu gak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi gak pakai akal? Terima kasih ya. Gitu ya. Ya itu saya yang jawabnya kepada siapa anda? Jelas yang ngomong Ustadz anda. Ya, tapi kira-kira begitu ya mas ya. Ini saya sampai teriak, teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa tadi tadi? Apa mas? Apa? Enggak aku rapopole ya kok. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting, wih. Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu. Gitu ya. Oke, yang pertanyaan, sampean yang baju-jujo tadi. Gitu ya? Apa mas? Ustadz, asual al-assani. Asual al-assani al-anifan. Yang apa yang ma? Allah ma'ah ini miskinan. Oh miskin. Oke, gini. Ini jawaban pribadi ya Saya itu Andai kan saya kaya Saya akan hidup secara miskin Saya Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin Saya tidak tahu saya kaya apa tidak Tapi saya hidup secara miskin Makan saya cuma seperti itu Tempat tidur saya cepat seperti itu Saya masih cuci sendiri Saya masih korah-korah di dapur Saya tidak punya pembantu Saya nyetir sendiri Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya Jadi saya hidup secara miskin Satu ya Andai kan saya kaya Tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin Biasa saja Sampai hari ini Ya mas ya Dan saya tidak pernah meningkat ke budaya saya Ketika saya tidak pernah meningkat ke budaya saya Terus kuakui lah Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu Sampai hari ini Tidur Tidur di kasur itu malah tidak enak Saya itu Saya bisa kok tidur di kursi Bangku sekolah Saya pagi tidak ada masalah saya Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah Karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya Semakin saya tidur enak Semakin lemah sel saya Semakin saya tidur bersiksa Semakin memberontak sel saya Sehingga menjadi lebih tanggung Nomor dua mas Saya itu berpendapat miskin itu baik Yang tidak boleh itu fakir Kalau fakir harus ditolong Tapi kalau miskin itu baik Saya loh mas Kaya itu bahaya Al fakir disitu tidak harus kemiskinan harta Orang yang mempertahankan kekayaan Berarti dia jiwanya miskin Orang yang masih mencari kekayaan Berarti dia bukan orang kaya Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan Orang yang mencari kekayaan Pasti orang miskin kan begitu Sama dengan anda hidup di dunia Kok menumpuk dunia Kok blom Kok sudah di dunia kok mencari dunia Kalau di dunia itu mencari Agak herat Gimana sih anda ini Terus dikali kok Mungkin kali ini Loh sekali oh Terus kamu bikin drama Mencari Tuhan Terus Tuhan datang Loh sikit biang dik Kayaknya aku ini Sudah dari dulu disini kamu tidak lihat Sampai ada Ngomong wali tadi ya Ada seorang wali Allah Di daerah Di tempat saya Di maju waktu Dia tidur Terlentang di tengah jalan raya Jalan lintas Jakarta-Surabaya Terlentang Terus dia nangis Wow Kayak bayi Dia sudah tua Waktu itu sudah 70an Terus dia tidur kayak bayi Terus Nangis kayak bayi Jalan macet Jalan macet polisi datang Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Yang keleling Tidak ada yang Tidak ada yang nyopo Situ Tidak ada yang selamat Situ Wah aku seneng banget Terus polisi ini Tidak ada yang nyopo Tidak ada yang nyopo Tidak ada yang nyopo Mesti saya kanjeng Nabi Kakketo Oh dia orang-orang Polisi ini Ya weh seneng Terus dia kayal-kayal Akhirnya aspalnya itu Pecah-pecah Karena si mbak itu Kayal-kayal Jadi kalau dia itu Marah Anjlok itu yang hancur Bukan kakinya Tapi aspalnya Makanya jangan bikin saya marah Gitu Tapi sikil kudewis Yang bundas Gitu ya mas ya Apa namanya Ya mungkin bisa menjawab sedikit Soal wali tadi ya Tapi kan wali itu Wali yang gak pake aturan Mas Opos Bapaknya wali disana Disini Gini disana Kok gini Gak ada aturan Cakarep-garep Yang dia majadub Kok Dia cuman mediumnya Allah Yang wali itu Yang nageh utangnya Kesu Eh Jangan main Sama Tuhan Kalau kalian nageh utang Tuhan Kan gini Ada seorang wali Dibikinin masjid Oleh Pemuda di kampung Terus dia Sholat disitu Tiap hari Dia mimpi Ternyata ada Cina-cina datang dari kota Ternyata Masjidnya masih banyak utang Tegelnya masih utang Gendangnya masih utang Gendangnya masih utang Gendangnya ditageh dia sama Cina-cina Imam ini Ini belum bayar Ini ya belum bayar Lah izin deh Belikin jebul Arah-arek dihutang Terus dia karena malu Sama pedagang-pedagang Tunggu sebentar Tunggu sebentar Jangan main-main kau sama Allah Jangan nageh-nageh kau sama Allah Dibayar kamu nanti Gendang kita Allah kok ditageh Pasti dibayar kamu Tapi jangan nageh-nageh kamu Terus dia masuk Setiap Ya Allah Ini rumahmu Masih punya utang Ya Allah Apa engkau tidak malu Ya Allah Engkau yang maha kaya Masa rumahmu punya utang Aku Yang hanya penjaga saja malu Masa engkau tidak malu Bayar utangmu Ya Allah Wani gue nunggu Kayang unu Dia belum selesai berdoa Dan mobil datang Weng 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 Terus Dia hentikan doanya Dia keluar Orang yang di mobil Yang baru tadi turun Imam Bagaimana Bikin mejid tidak bilang-bilang kita Kita kan juga pengen menyumbang Kita juga pengen berkah Kita juga pengen jariah Masa tidak minta kita Kita kan juga pengen Jadi ada orang lain Yang tidak dimintai sumbangan Marah Terus Si imam Si wali Ya sudah itu Bayar cina-cina itu Bayar cina-cina itu Lu asik tak mas Makanya anda sama dunia itu Jangan terlalu Bentoyong Sudahlah Asiklah sama Allah Semua syariat itu Dasarnya Asal-usulnya adalah Cintamu kepada Allah Dan cinta Allah Kepadamu Fattabiuni Yuhbibkumullah Kan begitu Jadi semua ini Asal-usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad Wahai Muhammad Katakan kepada mereka Kalau memang mereka mencintai aku Cinta loh mas Bukan ketaatan Bukan komitmen Cinta Kalau kalian memang Kalau mereka memang mencintai aku Ikutlah Muhammad Kan begitu Jadi kita ini ikut Muhammad Karena cinta kepada Allah Jadi cinta mas Gitu loh mas Ya Oke Dari Habis pertanyaannya Ya Oh miskin tadi Tak tambahin Kamu tahu gak Rasulullah ditawari Melalui Jibril Jibril bilang sama Muhammad Kalau dia mau Jadi raja Yang kaya raya Sepi kakeknya Sulaiman alai salam Untuk menjadi mulkan nabi Raja yang kaya raya Maka Wahai Jibril Siapkan Semua infrastrukturnya Kemudian Jibril Membuat gunung emas Di antara Matinah dan Megah Dan sampai sekarang Masih ada di Pakir Itu Jibril Yang bikin Untuk Muhammad Untuk menawarkan Kepada Muhammad Kalau engkau Mau menjadi raja Yang kaya raya Seperti kakekmu Sulaiman Allah menyiap Dan semuanya Maka semua Tambang minyak Kubangan Zamzam Yang masih Berumur sekitar 300 miliar tahun lagi Dan tidak akan kering Itu ditaruh disitu Untuk Muhammad Semua dia kaya raya Tapi Muhammad menjawab La ya Allah Biarkan aku Kalau aku diperkenankan Aku milih menjadi Abdan nabi ya Biarlah aku menjadi Nabi yang jelata Nabi yang papa Nabi yang miskin Sebagaimana umatku Yang umumnya juga miskin Biarlah aku Berpakaian Sebagaimana Umatku yang paling miskin Berpakaian Biarlah aku makan Sekadar sama Dengan Orang-orang yang Miskin dari umatku Kan gitu Bener gak itu Jadi miskin itu baik Pendapat saya Miskin itu baik Sama-sama dengan Lapar itu baik Lapar itu paling baik Jangan sampai kenyang Saya itu Hampir tiap hari Saya membiarkan diri Saya lapar Nanti kalau sudah mulai Ini sudah akan Menuju titik Mulai akan tidak sehat Saya makan sedikit Prinsipnya gak njel Kalau saya misalnya Mau makan satu piring Dengan lau apa Saya Saya coba Coba Anway Resolo siji Potempe loro Terus aku mau besok muka Kalau sudah cukup Untuk menjaga kesehatan Aku tidak makan yang lainnya Gitu loh mas Saya tiap hari menjaga Seperti itu Jadi saya sangat sedikit makan Saya sangat sedikit tidur Gitu loh mas Itu namanya hidup secara miskin Tadi itu Saya tidak pernah melambiaskan apa-apa Untuk apa aku melambiaskan Aku sudah punya istri Novia Apa yang akan aku lambiaskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton